Halo guys kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan membahas Dragon Ball Herois episode 44 nantinya dengan subindo ya karena sudah saya translate jadi bisa kalian tonton di link deskripsi yang sudah saya cantumkan di bawah ya pokoknya di deskripsi video jadi langsung saja di cek oke langsung saja kita ke pembahasannya judul SDBH ini diberi nama Goku versus pejuang berjubah hitam untuk setiap pertarungannya sendiri jadi scan dimulai dengan Warrior in Black yang menunjukkan identitasnya adalah Bardock dan disini dia langsung berubah menjadi SSJ3 ya untuk melawan Goku dan tentu saja disini Goku langsung berubah menjadi Ultra Instinct dan melarang Jiren untuk membantunya ya karena ini adalah urusan Saiyan dan tentunya urusan bapak dan anak disini Bardock mengatakan bahwa Chi Goku sangat luar biasa dan terus berjuang meningkatkan kekuatannya sampai sekarang dan Goku pun menjawab kalau ini siapa ya ini bapakmu lah jadi harus kenal sedikit lah di mangga DBS saja kenal lewat suara ya masa ini sudah tetap mau kagak kenal-kenal aduh dan disini langsung terjadi serangan antara Goku UI dan tentu saja SSJ3 setelah itu scan beralih kepada Lugs dan dua Bunshinnya melawan Yamcha dan Bejita serta yang asli melawan Hit ya disini Yamcha tepar karena kewalahan melawan Bunshinnya dan Bejita berubah menjadi SSBE karena merasa diremehkan oleh cloningan disini pun Bejita mengeluarkan final flash dan dia bilang sia-sia tapi hasilnya adalah Lugs cloning ini kalah dan ya satu cloningan pun berhasil di kalahkan dan Hit langsung menjalankan rencananya untuk mengalahkan lags yang asli tapi disini diselamatkan si lagsnya oleh Yamcha ya kita satu ini beda sekali dari yang lain menolong musuh karena dia cewek mungkin jadi merasa iba oke disini dia bilang walau dia musuh tetapi tidak pantas untuk dibunuh dan Yamcha pun ketakutan karena Hit ingin membunuhnya mengganggu pekerjaan si Hit tentunya ya dan disini si Yamcha dilindungi sama si lags ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama tentunya dan disini dengan pedenya dia bilang jangan menyentuh suamiku ya dan tentu saja yang lain pun kaget karena pertanyaan konyolnya itu langsung mengatakan suami ya dan disini pertarungan Goku melawan Bardock mencapai akhirnya Bardock ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan jurus spesialnya disini pun Goku mengeluarkan jurusnya yang selalu dikeluarkan berkali-kali yaitu Kamehameha dan benturan Ki pun dimulai antara ayah dan anak ini sebenarnya disini Bardock bisa mengunggoli tapi disini Goku terus meningkatkan kekuatannya dan disini Bardock pun merasa senang karena anaknya yang ini bisa bertambah kuat terus walau dia hanya seorang Saiyan kelas rendah disini pun Bardock merasa senang karena dia mempunyai motivasi untuk menjadi yang kuat lagi mungkin melebihi anaknya disini pun Goku mengakhirinya dan ya Bardock pun kalah oke disini Bardock ternyata masih selamat dan dia tersenyum ya Goku pun juga ikut tersenyum disini ini antara bapak dan anak pun saling bertetap muka dan sken terakhir kaiosin waktu kronoa ingin merebut kembali jabatannya dari kaiosin sepuh yaitu Ayos dan sken pun berakhir disini mungkin episode pada bulan depan akan memperebutkan tahta antara kedua ini kayaknya bakal berkelahi dan Gokusheno kemungkinan bakal muncul lagi ya dan judulnya pun garis takdir yang diatur dalam dimensi baru jadi mungkin pembahasan untuk next episode bakal lebih mendalam walau hanya sebentar ya tapi bisa kalian simak di manganya supaya lebih jelas oke mungkin hanya segini dulu untuk video saya kali ini terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa kembali di next video selamat menikmati selamat menikmati